Intro Langsung saja Kita menuju ke analis ketiga hari ini Ibu Nisa Felicia Farid Ibu Nisa Felicia Farid Adalah Direktur Eksekutif PSPK Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Beliau memperoleh gelar PhD Dalam administrasi pendidikan dan studi kebijakan Di University of Albany, Sunny Dan Master of Education Dengan spesialisasi dalam kurikulum Dan pedagogi dari Universiti Kebangsaan Malaysia Saat ini Ibu Nisa Felicia Farid Bersama PSPK Fokus membantu Kemendikbud Melakukan penyesuaian kurikulum Yang diarahkan untuk mencapai Profil pelajar Pancasila Pada konferensi pendidik Nusantara kali ini Beliau akan memberikan Gambaran terkait Keterlibatan orang tua Dalam pendidikan anaknya Sebelum ketika BDR Dan kemungkinan setelah sekolah dibuka kembali Beliau akan membahas beberapa poin materi sebagai berikut Apakah perbedaan pola keterlibatan orang tua Sebelum dan ketika BDR Apakah kemungkinan perubahan pola yang terjadi Setelah sekolah dibuka kembali Kemudian yang terakhir adalah Bagaimana para pendidik dan manajemen sekolah Merespon perubahan-perubahan tersebut Kepada Ibu Nisa Kami persilahkan untuk menyampaikan pemaparanya Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu semua Penyelenggaraan Konferensi Pendidik Nusantara Terima kasih atas Kesempatan yang diberikan kepada kami Di hari ini saya mencoba Berbaik pandangan Tentang keterlibatan orang tua Dalam pembelajaran di masa pandemi ini Pertama-tama perkenalkan Saya Nisa tadi sudah disampaikan Saya dari Pusat Studi Pendidikan dan Kepujakan PSPK Tadi disampaikan bahwa kami Saat ini sedang membantu beberapa pihak Salah satunya adalah di Kemdikbud Terkait dengan kurikulum Assessment tadi disebut juga oleh Bu Dian Tentang assessment kompetensi minimum Kemudian juga ada beberapa hal lain yang kami ikut terlibat di sana Membantu Kemdikbud Tetapi bukan itu saja Kami juga sebenarnya bekerja dengan pemerintah daerah Dan dalam konteks untuk penyiapan pembukaan kembali sekolah Ini sebenarnya pekerjaan yang kami sudah mulai Sejak menjelang tahun ajaran baru Waktu itu Jadi dari sekitar bulan Mei Juni itu Kami sudah mulai menyiapkan protokol bagaimana pembukaan kembali sekolah Tapi sampai hari ini Sayangnya segala rencana itu masih harus terus tertunda Semoga tidak terlalu lama tertundanya gitu ya Tetapi disitu keterlibatan PSPK adalah mengadvokasi tentang Apa, pembelajaran di masa pandemi dan juga tentang pembukaan sekolah Kami juga tempat ngobrol gitu ya Dilibatkan juga dita pandangan untuk Penyesuaian kurikulum, penyederhanaan kurikulum untuk masa pandemi Jadi kalau bapak ibu familiar Ketikku juga mengeluarkan kurikulum yang disederhanakan gitu KIKD-nya Supaya di masa pandemi ini Guru dan apalagi siswa Tidak merasa terbebadi dengan Tuntutan pembelajaran yang terlalu berat gitu kira-kira Terus itu PSPK juga ikut memberikan pandangan-pandangan terkait hal itu Kami adalah sebuah non-profit gitu ya Jadi kita bukan bagian dari pemerintah Tapi kita adalah think tank gitu Atau konsultan untuk pemerintah Baik pemerintah putar ataupun daerah Nah itu sedikit tentang PSPK Nah yang menarik adalah Hari ini saya diminta untuk bicara tentang Keterlibatan orang tua gitu Jadi ada tiga pertanyaan besar tadi Gimana polanya sebelum pandemi Pasal pandemi dan kedepannya kira-kira Pengennya seperti apa gitu Jadi saya rangkum menjadi satu pertanyaan besar sebenarnya Apakah sebenarnya keterlibatan orang tua itu penting nggak Bahkan ketika sudah berakhir Ini apakah perlu kita pikirin Kita disini adalah ya petidik, ya guru, ya manajemen sekolah Ya kalau mitra-mitra kami misalnya Dinas pendidikan, bahkan kan ikut-kali ikut gitu ya Apakah penting kita memikirkan tentang bagaimana penglibatan orang tua Nah ini sebenarnya situasinya seperti apa gitu Sebenarnya inilah pertanyaan yang akhir dari pertanyaan yang lebih besar Apakah kita akan kembali ke persekolahan seperti sedia kalah Katakanlah amin ya Semoga ini segera berakhir Terus kita akan kembali seperti sedia kalah Sekolah seperti dulu Atau ini adalah sebenarnya kesempatan untuk kita belajar untuk berubah gitu Jadi beberapa pakar sebenarnya berpikir bahwa ini adalah seperti social experiment Dimana kita dipaksa untuk berubah Dan apakah perubahan ini ibadatnya hanya temporary gitu ya Hanya sekedar merespon situasi yang tidak menyenangkan Ataukah sebenarnya akan berubah Tadi Budian sudah menceritakan bahwa dalam survei Siswa-siswa sebenarnya mau gitu ya Blended learning terus nantinya Tapi apakah kita siap untuk itu atau tidak gitu Jadi kalau kami di PSPK berpandangan bahwa ini adalah momentum sebenarnya Terlepas dari banyak kesulitan-kesulitan yang kita harus hadapi Tapi sebenarnya ada kesempatan-kesempatan untuk kita melakukan perubahan Ke arah yang lebih baik dalam hal pendidikan gitu Nah bagaimana dengan keterlibatan orang tua gitu kan Apakah ini sesuatu yang juga karena situasinya memaksa Orang tua jadi harus terlibat Tapi nanti kalau sudah dari ke normal dan usaha terlibat lagi Atau bagaimana Nah itu kira-kira pertanyaan yang ingin saya Kita diskusikan bisa diskusikan bersama pada hari ini Jadi sebenarnya kalau kita lihat Pandangan beberapa hasil kajian gitu ya Mungkin Bapak Ibu yang ikut konsensi ini Saya lihat ada beberapa pebicara dari Smeru gitu kan Banyak kajian-kajian yang sudah dilakukan Yang menunjukkan tentang adanya kesenjangan gitu hasil kualitas belajar gitu kan Itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu Atau dikatakan Patsy Schalberg ya Seorang pakar pendidikan dari Australia bilang Bahwa sebenarnya pandemi itu bukan penyebab kesenjangan hasil pendidikan Tapi sebenarnya kesenjangan itu sudah ada Pandemi ini tuh cuma kayak membuka tabirnya gitu Membuka tirainya Bahwa nih kesenjangan itu sudah ada sejak lama Tetapi tidak itu saja gitu ya Bahwa pandemi ini kemudian berpotensi untuk memperbesar kesenjangan tersebut Apa sih yang dimaksud dengan kesenjangan yang sudah ada ya Misalnya bahwa untuk anak-anak dari keluarga miskin gitu Itu kemudian mengakses pendidikan yang lebih kurang berkualitas Yang lebih rendah kualitasnya Sementara anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera dapat belajar dengan lebih baik gitu Ini terasa tentunya di masa pandemi Tetapi sebelum pandemi data sudah menunjukkan bahwa Kondisi tersebut sudah nyata di Indonesia gitu sebenarnya Nah ini ada kesenjangan pra-pandemi ya Yang sudah berkepanjangan sebenarnya Bahkan sebelum proses belajar itu bergantung pada kondisi rumah Jadi proses belajar itu masih di sekolah Sebenarnya secara statistik Latar belakang keluarga siswa itu sudah menjadi faktor Yang secara signifikan menjelaskan adanya perbedaan kualitas hasil belajar Sehingga muncullah tradisi panjang di Indonesia Ada sekolah ukulan, ada sekolah pinggiran, dan seterusnya Itu tidak lepas dari sistem pendidikan kita Yang sebenarnya belum ya masih mempertahankan kesenjangan tersebut Dan ternyata mengakses pendidikan itu karena kami di PSPK juga melakukan kajian dan juga advokasi di area lain gitu ya Kami menemukan datanya itu menunjukkan bahwa bahkan kesempatan untuk mengakses sekolah Baik itu sekolah negeri ataupun sekolah negeri unggulan Itu juga ternyata dipengaruhi oleh faktor latar belakang Sosio ekonomik status seseorang gitu Jadi mereka yang punya akses ke BIMBEL gitu ya Itu akan lebih besar peluangnya Untuk bisa masuk ke sekolah unggulan Yang nantinya kemudian masuk ke universitas unggulan dan seterusnya Ini jadi sudah ada gitu sebenarnya sebelum pandemi Nah kemudian apalagi dengan pembelajaran yang mengandalkan sumber daya di rumah Ini akan memperbesar gap gitu Jadi hipotesisnya ini akan lebih besar lagi nih gapnya gitu kan ya Antara anak-anak yang dari keluarga ini dan anak-anak dari keluarga yang lebih sejahtera Tadi kita juga sudah melihat narasi tadi dari Kalimantan Utara, dari Papua gitu kan Menunjukkan bahwa betapa akses pendidikan itu belum merata di Indonesia gitu Apalagi ini yang mengandalkan sumber daya Berdaya internet, kemampuan orang tua dan sebagainya Nah disitulah ketika gaya pengasuhan orang tua Tadi saya juga lihat ada beberapa pertanyaan yang sepertinya mengeluhkan gitu ya Bagaimana ya caranya nih orang tuanya kok kayaknya gak mau terlibat dalam pendidikan anak gitu Jadi ketika sekarang nih pandemi Ini lebih kebergantungan terhadap kemampuan orang tua itu lebih besar lagi gitu kan Gaya pengasuhan mereka, akses digital di rumah Akses digital tuh bukan hanya internetnya saja tapi juga gawainya gitu kan Dan juga sumber daya yang lainnya ini menjadi lebih penting peranannya Jadi gak sulit buat kita membayangkan Bahkan juga ada beberapa studi ya yang ditunjukkan nanti ada Dari Jepal, dari Smeru yang mungkin sudah menunjukkan di dalam konferensi ini Bahwa kesenjangan pendidikan itu gapnya bisa lebih besar lagi dengan adanya pandemi ini Kenapa? Karena tadi itu anak-anak yang datang dari keluarga yang kurang sejahtera Biasanya malah pergi ke sekolah-sekolah yang juga kualitas fasilitasnya dan sebagainya Itu juga lebih rendah dibandingkan sekolah-sekolah yang mayoritas murid-muridnya dari kelas menengah dan atas gitu Sehingga gap ini akan semakin besar gitu di dugaannya Ini masih dugaan karena kami di PSPK sendiri belum melakukan kajian yang lebih empiri soal itu Yang lebih real tentang hal itu Tapi rasanya tidak sulit untuk membayangkan bahwa dulu aja gitu ya Yang gak ngandelin internet di rumah gapnya sudah ada Cara empiri sudah ada Akalagi sekarang ya mengandalkan orang tua dan sumber daya yang ada di rumah Ada apa sih sebenarnya dengan orang tua gitu kan Apa problemnya dengan orang tua gitu Nah ini yang sebenarnya dari PSPK kami ingin mengajak Bapak Ibu semua Untuk melihat masalah ini bukan sebagai masalahnya orang tua gitu Ini bukan masalahnya keluarga yang bermasalah gitu Tetapi sistem pendidikan kita sebenarnya juga berkontribusi terhadap keterlibatan orang tua dalam pendidikan Kenapa sulit dibangun ini bukan orang tuanya gitu ya Mungkin kalau dari segi mikro gitu ya satu persatu memang ada orang tua yang sangat aktif Yang sangat support gitu pembelajaran anak Tapi ada orang tua-orang tua yang kayaknya gak peduli gitu ya Tetapi sebenarnya secara general kalau kami melihatnya Ini sebenarnya karena sistemnya juga tidak membangun keterlibatan orang tua Sistem pendidikan Indonesia Yang pertama adalah kita perlu tanya gitu kan Apa sih yang diharapkan oleh pendidik oleh kita semua nih Dari keterlibatan orang tua Apa sih yang kita maksud ketika kita bilang orang tuanya terlibat gitu Apakah kita punya profesi yang sama Yang saya maksud dengan keterlibatan orang tua adalah Ternyata dari kajian yang kami analisis gitu ya Kami melakukan studi literatur Itu beda-beda gitu Di beberapa sekolah ada yang namanya keterlibatan orang tua adalah pendidikan PR Pada lagi di tempat lain Yang disebut dengan keterlibatan orang tua adalah Berikan sumbangan Hadir di kegiatan-kegiatan setolah Mereka donasi baik bentuk uang ataupun tenaga ataupun waktu gitu ya Dan seterusnya Jadi ini berbeda-beda Nah ketika pandemi terus mereka kita ngarepin mereka jadi apa nih gitu Orang tua ini kita harapan jadi apa Nah inilah yang kemudian pertanyaannya Yang kita lakukan pada masa pandemi Ini sebenarnya pembelajaran jarak jauh Atau pembelajaran dari rumah Homeschooling atau learning from home Karena dua hal ini sebenarnya tidak sinonim gitu Pembelajaran jarak jauh itu mengandung makna Bahwa pembelajarannya terjadi di sekolah Anak belajarnya dari jauh Bisa di dalam sekolah Jadi dari jauh tuh ya di rumah gitu Kadang-kadang juga gak di rumah ya Di tempat liburan gitu kan Tapi intinya adalah pusatnya di sekolah Kemudian dia belajar dari jauh Sementara belajar dari rumah itu artinya Si anak itu di rumah dengan konteksnya di rumah Kita fokus ke anaknya dari mana Ini akan berpengaruh terhadap perspektif pedagogi Kalau PJJ berarti segala materi Kurikulum apa semuanya berpusat pada sekolah Kita gak berharap pembelajaran konteksual Tapi kalau belajar dari rumah Guru akan mikir di rumah anak ada apa ya Oh dia di rumahnya ada kebun kayaknya Ada halaman lah gitu Oh saya suruh belajar nanam deh Saya suruh belajar untuk membandingkan tanaman A dengan tanaman B Nah itu disebut dengan belajar dari rumah Kita menggunakan konteks rumah Ketika belajar dari rumah juga Orang tuanya ada gak ya di rumah Kira-kira bisa bantu gak ya Bisa bantu apa Tapi kalau PJJ Ya udah ada atau tidak ada orang tua Pokoknya anaknya harus belajar Dan kemudian orang tuanya diharapkan berperan sebagai apa Begitu juga dengan homeschooling atau learning from home Kalau homeschooling Itu kan ya kita tahu ya Homeschooling itu gurunya ya di rumah gitu Orang tua jadi guru Yang basicnya homeschooling ya Sebelum ada lembaga-lembaga homeschooling Basicnya homeschooling adalah orang tuanya yang menjadi guru Nah apakah pembelajaran dari rumah Atau pembelajaran di masa pandemi ini Kita berharap orang tua jadi guru Atau kita berharap sebenarnya orang tua menjadi pendamping Anak untuk belajar dari rumah Karena itu dua hal yang berbeda gitu Nah peran apa sih yang kita harapkan Ini mungkin bahan refleksi untuk kita sama-sama Mungkin ini juga yang menyebabkan Kenapa banyak orang tua yang mengeluh Dan dalam konteks pembukaan kembali sekolah Yang kami sedang kerjakan di PSPK Ini yang menyebabkan banyak orang tua yang pengen cepat-cepat deh Dibuka lagi sekolahnya Karena saya gak bisa jadi guru di rumah Karena mungkin ekspektasinya kita adalah Orang tua jadi guru gitu kan di rumah Nah pertimbangan ketiga Ketika kita berharap orang tua itu Berpartisipasi atau terlibat dalam pendidikan anak Apakah ada sejarahnya Apa sejarahnya gitu Atau tradisi kita tentang penglibatan orang tua itu seperti apa Itu yang tadi saya katakan Di beberapa konteks di Indonesia Ini kajiannya di Indonesia Ada kajiannya Keterlibatan orang tua itu dianggap sebagai Saya gak bisa terlibat karena saya gak punya waktu Karena keterlibatan itu dianggap sebagai Hadir di rapat-rapat komite Sekolah Hadir di rapat-rapat ya Mungkin POFG gitu ya Jadi Sehingga ya istilah keterlibatan sendiri Itu masih Belum mengarah kepada pembelajaran Nah Di beda konteks Di beda sekolah Beda kebijakan Mungkin berbeda-beda gitu Tetapi artinya Kita sendiri secara nasional Bahkan Saya melihat Permen tikut yang ada Dan Apa Dan Peraturan-peraturan yang dikembangkan Di menterian pendidikan Kita tuh belum ada betul-betul kebijakan yang mengatur Bagaimana peran orang tua Keterlibatan orang tua dalam pembelajaran Komite sekolah itu dalam manajemen sekolah Bukan dalam pembelajaran Padahal Banyak kajian yang menunjukkan bahwa Yang pertama dipikirin orang tua tuh bukan manajemen sekolahnya Yang pertama mereka pikirin adalah Kesuksesan anak mereka Tapi sayangnya Kebijakan kita belum mengarahkan Keterlibatan orang tua untuk kesuksesan belajar anak-anak mereka Jadi itu mungkin kritik pertama dari kami Nah hal kedua ketika kita ditanya Kenapa ya kok susah banget gitu Melibatkan orang tua Terus hal kedua ya tentu kita harus melihatnya Kapasitas apa sih yang membuat orang tua itu kesulitan Tadi ekspektasinya seperti itu Kalau ekspektasinya menjadi guru gitu ya Di rumah Belajar fisika Mungkin Banyak orang tua yang Gak bisa gitu kan Karena kapasitasnya harus susah jadi seperti guru fisika Kita udah lupa Udah Saya malahan kalau saya pribadi Mungkin bukan lupa Tapi aku gak pernah ingat kali Jangan-jangan Untuk membantu anak belajar di rumah gitu Kapasitas apa yang dibutuhkan Nah disini juga banyak kajian menunjukkan bahwa Status ekonomi sosial keluarga Itu menjadi faktor yang menjelaskan Keterlibatan orang tua Tapi ini masalahnya bukan selalu masalah finansial Kita sering mengaitkan antara Status ekonomi sosial itu Adalah oh dia punya uang gitu ya Jadi dia bisa ikut live Ikut bimbel Tapi gak selalu itu Tapi ada yang namanya modal sosial Modal sosial atau social capital Ini adalah jejaring Jadi contohnya Adalah orang tua-orang tua yang mungkin Secara finansial itu bukan yang Sangat kaya raya gitu Tetapi karena dia punya jejaring Oh saya punya temen yang kenal Saya punya Saya tahu nyari informasi di mana gitu ya Jadi kemampuan dia berjaring dan memanfaat Memanfaatkan jaringannya itu Untuk mengakses informasi dan keterampilan Untuk mengasuh anak Itu menjadi salah satu hal yang penting gitu ya Jadi kayak informasi tentang kesehatan Tentang gizi Itu kan seringkali kita dapat dari Facebook Dari apa namanya Dari Instagram gitu ya Ada orang yang cerita tentang asih Dan sebagainya gitu Nah itu adalah bagian dari modal sosial Yang kita miliki Saya berjejaring Sehingga saya mendapatkan informasi Nah ini juga yang penting Untuk menjadi perhatian kita Kenapa nanti mungkin kita Saya akan lanjutkan nanti Yang kedua adalah modal budaya Atau cultural capital Ini adalah kesesuaian antara budaya rumah Dengan kesuksesan pendidikan anak Saya gak bilang budaya rumah dengan budaya sekolah ya Tapi budaya rumah dengan kesuksesan pendidikan anak Misalnya ada keluarga yang memang Literasinya tinggi Dan ini tidak selalu keluarga raya Gak semua orang yang keluarganya Dari keluarga kaya raya itu beli buku kan Mungkin beli yang lain gitu Beli playstation gitu ya misalnya Tetapi ada modal budaya yang Dia tidak beli playstation Tapi dia misalnya beli buku Anaknya dibeliin buku Baca buku bareng dan sebagainya Tentu kalau kita tanya Mana yang kira-kira lebih Relevan untuk kesuksesan pendidikan anak Yang beli buku atau yang beli playstation Berhitungan mungkin kita bisa tahu lah ya jawabannya Nah ini yang Apa namanya yang juga menjadi Menjelaskan kenapa Sosio ekonomi status itu tidak cuma masalah uang Tetapi ada masalah sosial capital dan cultural capital Mengetahui kedua ini Kita bisa hack Jadi kalau bapak ibu nanti di sekolah Ataupun di dinas pendidikan dan sebagainya Membuat kebijakan Ini kita harus pikirin Mungkin kita gak bisa Menaikkan ekonominya mereka gitu Kita gak bisa Kalau masalahnya secara finansial Mungkin kita dari sisi pendidikan Gak bisa membuat apa-apa ya Emang penghasilannya segitu Tapi kita tahu Oh ya kita bisa kuatkan modal sosial mereka Kita bisa bantu membangun cultural capital mereka Jadi misalnya kita anjurkan ke orang tua Untuk membaca bersama anak di rumah Atau kita anjurkan mereka Untuk mengakses website-website Yang berguna untuk pembelajaran anak Atau kita anjurkan mereka untuk berkejaring Supaya dapat informasi Dan kita paling sharing dan sebagainya Ini adalah strategi-strategi Yang bisa kita gunakan Walaupun kita tahu Misalnya secara finansial Kita gak bisa berbuat banyak Dari sektor pendidikan Nah Jika orang tua tadi ya Karena ada modal sosial yang berbeda gitu kan Tadi ada orang tua yang punya akses gitu Tapi ada juga orang tua yang gak punya akses Informasi dan kapasitas gitu Kemudian ada orang tua yang punya cultural capital lebih banyak Daripada keluarga yang lain gitu Kalau gitu nanti Kalau kita libatin orang tua Apakah gak semakin besar tuh gapnya gitu ya Perlu gak sih kita peduli gitu Nanti bukannya malah Kesenjangan yang akan semakin tinggi Perlu gak sih sekolah itu melibatkan orang tua Pendidik Pendidik ya Dan juga sistem pendidikan itu melibatkan orang tua Apakah itu perlu atau tidak Jawabannya adalah ya perlu Kenapa karena mau dilibatkan atau tidak dilibatkan secara alami itu orang tua sudah terlibat dalam pendidikan anak Jadi orang tua memilih sekolah aja adalah satu bentuk penglibatan mereka dalam pendidikan anak Tidak semua orang tua kan memilih sekolah itu hati-hati gitu ya Yang pilih dulu Ada orang tua-orang tua yang yaudah karena namanya keren gitu Namanya keren gitu misalnya Ada juga orang tua yang mau pilih hanya karena misalnya alasan Jadi itu deket rumah atau deket kantor ibu Jadi udah kamu disitu aja Jadi tidak Itu pun sudah penglibatan orang tua Nah bayangkan begitu banyak keputusan yang orang tua ambil Pilihan-pilihan yang orang tua ambil Itu yang sangat mempengaruhi pendidikan anak gitu Jadi kita mau libatkan Kita mau pikirin atau tidak pikirin Mereka sudah terlibat gitu ya Jadi kalau didiemin aja apakah kita oke gak gitu kan Kasian anaknya juga kalau didiemin aja mungkin ya Nah yang kedua adalah kenapa kita perlu penglibatan orang tua Karena pendidikannya adalah hal-hal yang sangat kompleks Dan ini masa pandemi ini adalah masa yang tepat untuk kita melihat Betapa kompleksnya pendidikan Dan banyak hal yang kita tidak bisa lakukan Kita nih disini dalam hal ini adalah sektor pendidikan ya Sekolah, guru Ini gak bisa lakukan gitu Misalnya adalah isu tentang well-being Mungkin kalau bapak ibu baca hasil penelitiannya UNICEF di Indonesia Itu mendapati bahwa banyak kekerasan rumah yang terjadi Pada masa pandemi ini Kekerasan anak yang dialami oleh anak di rumah Karena orang tuanya stres Ada yang kehilangan pekerjaan dan sebagainya Dan mereka juga mikirin gitu ya Ada orang tuanya yang kehilangan pekerjaan Terus dia juga udah ngerti gitu kan Jadi dia sibuk mikirin itu Buru-buru mikirin sekolah dan sebagainya Ini adalah saat dimana kita melihat Betapa well-being, kesejahteraannya anak Kesejahteraan emosi terutama Itu sangat mempengaruhi kesiapan mereka belajar Tapi kita kan di pendidikan gak bisa berbuat apa-apa gitu Mereka yang kehilangan pekerjaan Lantas kita, saya, misalnya kalau saya kepala sekolah juga Atau kepala dinas sekalipun Gak bisa berbuat apa-apa juga gitu kan Kalau ada orang tua yang seperti itu Maka artinya apa? Kita perlu, kesejahteraan anak ini Perlu kita kerjasama dengan orang tua Untuk menjaga kesejahteraan mereka gitu Sekolah tuh hanya punya kapasitas yang sedikit Kalau dihitung jam aja yang paling sederhana Banyakan waktu anak di rumah kan Dari sekolah gitu Bahkan dalam masa yang tidak pandemi pun Seperti itu gitu Jadi sebenarnya banyak sekali Kompleks-kompleks sekali masalah pendidikan Hakil belajar anak tuh Tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas guru Tapi banyak faktor yang dipengaruhi Dan itu sebabnya kita gak bisa kerja sendirian Kita perlu ngelibatin orang tua Nah, dan Mohon mohon, Bu Nisa Waktunya mungkin Ibu bisa menyelesaikan dalam Kita beri waktu 30 menit lagi Untuk menyelesaikan 30 detik Poinnya adalah tidak ada orang tua yang dengan sengaja Ini penting ya Kenapa kita perlu Stick pada prinsip ini Tidak ada orang tua yang dengan sengaja ingin anaknya gagal dalam pendidikan Namun tidak semua orang tahu cara yang baik untuk terlibat Kenapa? Karena begitu kita bilang bahwa Ah, itu mah orang tua yang gak pengen terlibat aja Itu orang tuanya gak peduli aja Maka cara kita memproyeksikan itu Itu juga akan mengaruhi cara kita melakukan Intervensi atau sekat ini mengatasi masalah Jadi, sehingga Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah Kita percaya dulu bahwa sebenarnya semua orang tua itu pengen Kalau ternyata dia gak tahu caranya Kita bantuin Nah, apa sih yang bisa dilakukan? Tadi saya sudah sebut sedikit Bahwa kita bisa intervensi dalam hal kesenjangan kapasitas Atau modal tadi Kita bikin model-model penglibatan orang tua Yang lebih relevan Dan ini slide terakhir saya Kalau kita ingin perubahan yang mulai tadi Kita sudah blended learning Kita sudah online learning Guru-guru sudah menggunakan teknologi Pertanyaannya apakah semua itu Termasuk pelibatan orang tua Akan selesai dengan berakhirnya pandemi Kalau kita percaya bahwa itu adalah Praktik pendidikan yang baik Dan harus diteruskan Makanya yang dibutuhkan adalah Bukan lagi sekedar teknis Teknologi, cara pakai teknologi Tapi perubahan paradigma Perubahan paradigma yang pertama adalah Kebijakan itu seharusnya selalu berpisah kepada anak Kali ini di pandemi Saya melihat bahkan Banyak sekali kebijakan yang dibuat Untuk membantu pembelajaran Bukan untuk masalah-masalah yang lain Tetapi memang fokus pada kebutuhan belajar anak Hal kedua yang penting adalah Memandang bahwa orang tua adalah mitra Jadi ada saling kebergantungan antara guru Dan orang tua gitu Jadi jangan melihat Orang tua itu sebagai kepanjangan tangannya Atau asistennya sekolah gitu ya Tetapi juga melihatnya dengan cara yang lebih empatetik Yang lebih empati Antara guru dan orang tua Kedua-duanya ya Orang tuanya juga melihat gurunya juga penuh Perasa empati dan sebaliknya juga Dan yang ketiga Kita melihatnya perspektifnya anak Di sinilah yang terakhir mungkin Yang mau saya tekankan Kenapa PSPK misalnya kita Motonya adalah berpihak pada anak Kita tidak menggunakan istilah berpihak pada peserta didik gitu Karena kita melihatnya anak itu sebagai satu Unidimensional Nggak unidimensional tapi multidimensional Sementara peserta didik itu unidimensional Seseorang hanya menjadi peserta didik ketika dia berada di sekolah kan Tapi kalau kita melihat Satu individu itu sebagai anak Kita peduli juga dengan kehidupan di rumahnya Itu saja terima kasih Terima kasih kepada Ibu Nisa Atas pemaparan yang diberikan Mungkin sedikit saya sebagai moderator Bisa simpulkan apa yang telah disampaikan Pada pemaparan Ibu Nisa tadi Yang pertama adalah Adanya kesenjangan yang nyata Dalam kesempatan pendidikan sebelum pandemi Kemudian pandemi Berpotensi untuk memperbesar kesenjangan tersebut Kemudian keterlibatan orang tua dalam BDR Perlu ada definisi yang tepat Apakah orto sebagai homeschooling Atau sebagai pengajar di PJJ Atau pembelajaran jarak jauh Kemudian yang ketiga adalah Kapasitas apa yang membuat orang tua kesulitan Mungkin dari kesulitan finansial Kemudian dari pengetahuan Dengan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan orang tua Atau kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan orang tua di rumah Kemudian orang tua selalu terlibat dalam pendidikan anak Diajak ataupun tidak diajak Kemudian pendidikan sangat kompleks Guru membutuhkan peran orang tua sebagai pendidik di rumah Yang terakhir adalah Orang tua adalah mitra pendidik sebagai guru Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!